Jadi saya mau kasih tau perbedaan dan manfaat antara temu lawak, terus temu belenya, terus kunyit. Ketiganya ini memiliki warna rimpang yang hampir sama. Jadi akan saya kasih tau perbedaannya dari segi daunnya maupun dari segi rimpangnya. Dan akan saya kasih tau juga apa saja manfaat dari temu lawak, kunyit, dan temuk belenya. Terus batangnya panjang. Ini panjang. Kira-kira panjangnya hampir sampai 2 meter. Tingginya itu hampir sampai 2 meter. Ini untuk temu lawak. Terus yang kedua, temu belenya seperti ini. Ini batangnya. Ini juga panjang. Tuh. Kalau ini hampir 1,5 meter. Kalau untuk temu belenya. Terus yang ketiga kunyit. Gunyit itu batangnya enggak tinggi. Paling tinggi. Paling tinggi. Paling cuma 1 meteran lah. Akan saya kasih tau dari perbedaan daun ini. Daun temu lawak. Daunnya seperti ini. Panjang dan lebar. Untuk temu lawak. Terus yang kedua untuk daun temu belenya. Temu belenya juga lebar. Tapi enggak sepanjang daun temu lawak. Untuk daun temu belenya. Terus selanjutnya. Untuk daun kunyit. Kalau daun kunyit cuma... Daunnya enggak lebar. Juga enggak panjang. Jadi... Cuma kecil. Untuk daun kunyit. Jadi perbedaannya apa antara temu lawak. Temu belenya dan kunyit. Kalau ini temu lawak. Temu lawak itu biasanya di garis tengahnya sini. Ada warna ungu di tulang daunnya. Ini kurang kelihatan. Oke. Akan saya ganti yang... Agak kelihatan warna ungunya. Nah. Nih. Ini daun temu lawak. Nah ada... Di tengahnya sini. Ini ada warna ungunya. Di tulang daunnya. Untuk temu lawak. Daunnya itu... Panjang dan lebar. Tanamannya itu... Tingginya hampir 2 metron. Selanjutnya untuk... Yang ini. Temu belenya. Temu belenya itu... Daunnya lebar. Tapi enggak panjang. Dan... Enggak... Di tulang daunnya juga enggak ada... Warna ungunya. Di tulang daunnya maupun... Daunnya enggak ada warna ungunya. Untuk temu belenya. Nah untuk kunyit. Daunnya kecil. Enggak lebar. Juga enggak panjang. Ini kunyit. Ini yang temu lawak. Ini juga temu lawak. Ini temu belenya. Ini bunyit. Nah perbedaannya itu. Sekarang dari segi... Nah ini untuk rimpang. Temu lawak. Warnanya kuning. Agak orang sedikit. Nah ini untuk... Temu belenya. Temu belenya itu sebenarnya warnanya... Kuning. Kuning. Terus kalau... Kunir itu warnanya oranye. Saya kasih contoh. Ini temu lawak sama seperti ini. Ini kan muda. Jadi... Enggak masih kuning. Untuk temu lawak. Warnanya. Kuning-kuning. Agak orang sedikit. Untuk... Temu belenya. Warnanya. Nah kalau ini kuning. Tapi kuning lebih muda lagi. Kuning muda. Nah untuk... Kunyit. Yang rimpangnya yang masih muda kan. Seperti ini. Kalau yang tua. Lebih ke orang. Seperti warna wortel. Perbedaan ketiganya ini. Agak mirip. Yang ini... Temu lawak. Yang ini temu belenya. Yang ini kunyit. Nah yang temu... Lawak sama temu belenya. Hampir mirip. Ini temu lawak. Temu belenya. Terus... Kunyit. Ini seperti ini. Perbedaannya. Oke. Sekarang manfaatnya. Oke. Manfaat temu lawak. Di antaranya adalah... Menangkap radikal bebas. Terus... Anti kanker dan tumor. Membersihkan darah. Dan masih banyak lagi. Ini untuk... Manfaat temu lawak. Kalau manfaat untuk temu belenya. Saya kurang tahu. Kayaknya juga... Hampir sama manfaatnya. Sama temu-temu yang lain. Oke. Kalau untuk kunyit ini. Manfaatnya adalah... Memperkuat. Imun. Menurunkan berat badan. Mengobati radang. Dan masih banyak lagi. Terima kasih. Terima kasih.